Om, namanya apa nih Om? Namanya Rizky Dari mana Om? Dari Cijandung sih Ini mau nanya nih Om, mobilnya basicnya apa dulu nih Om? Basicnya apa ya? Mobilio ya? Ya mobilio sih, mobilio tipe E 2016 gitu Ini mau nanya nih Om, kenapa pengen upgrade skiernya itu dengan yang ada biasa dari Om? Ya biar keliatan mobil kekinian aja kan Ini tau saya dari mana nih Om? Tahunya sih dari Instagram gitu Kebetulan yang spek Rareretom ini sering update ya gitu Terus kayaknya pemasangannya profesional banget sih Kayak gitu Nah ini next time apa lagi yang gila-gila nih? Yang mau ganti kira-kira? Pengen nabung lagi sih paling apa ya? Ini masih mikir sih gitu Tinggal datang aja sih kemari nanti kalau udah ada rejeki lebih lah Gitu Ya siap Ya Makasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bobby Spek Rareretom Kali ini kita ketatakan customer yang membawa Honda Mobilio tipe E tahun 2016 Nah ini dia mobilnya Disini kita proyek kita itu seperti biasa bermain di stir Karena kita spesialis stir Steering wheel spesialis Ini dia mobilnya Om Tipe E Disini kita menggantikan atau mengupgrade stirnya dengan yang Audio steering switch control Om Jadi kita menambahkan audio steering switch control di stir bawaannya Nah itu dia tampilannya Ini lagi diproses sama Bung Rehan Dari celeduk Ini dia Dan disini info juga head unitnya sudah diganti dengan pionir ya Jadi ini dia pionir Ini cukup recommended Buat om-om yang mau masang audio steering switch control Tapi belum double din Ini juga recommended ya Dan tapi untuk harga ya lumayan Karena ada harga ada kualitas Om ya Itu dia Ini pakai yang build up atau nggak Reh? Yang build up Nah ini lebih keren lagi Om Ini dia memakai tombol yang build up Kepunyaan si RZ gitu Jadi dia udah ada lampu di bagian tombolnya Om Dan ini lampunya sama persis dengan yang di panel-panel AC ya Nah mantap ya Jadi Om nya sekalian upgrade langsung aja Nah sekarang nih kita lagi masang-masang panelnya Setelah ini mungkin langsung aja lah kita rilis Karena projectnya nggak banyak juga Cuma memasang audio steering switch control ya Oke itu dia Itu langsung dipasang airbag nya Disini juga kita tidak akan mengurangi fitur-fitur safety nya Om ya Karena kita juga mengutamakan safety dan kerapian ya Om Gitu Jadi airbag itu tenang, aman, nggak ada masalah Jadi bagi Om yang takut Masih takut untuk ganti-ganti setir Insya Allah aman Om Selagi Om buka setirnya di spesialis setir Jadi bukan ngasal buka ya Oke mungkin setelah ini kita rilis Oke Om jadi kita rilis ya sekarang Ini pertanggal 5 bulan 2 2019 Ayo kita coba yuk Bismillah Nah Kita tetep tentunya Matiin lampunya Kita nyalain lampu senjanya Oke karena disini udah ada lampu untuk audio steering nya Dan ini sama persis ya dengan panel-panel AC nya Om bisa lihat Oke sekarang kita tes untuk kefungsian nya Om Kita gedein yuk volumenya yuk Bisa Bisa Ganti channel Bisa Bisa Turunin lagi Bisa juga Nah sekarang untuk mode DVD Ke AUX Lalu ke radio lagi Oke Jadi dia fitur tombolnya hanya segitu Om Volume Channel Dan mode Dan itu dia berfungsi normal semuanya di Mobil Dio tipe E 2016 ini Om Alhamdulillah ya Jadi udah beres semua Dan ini fitur Kelebihannya ada lampu Dengan mobil Dio RS biasa itu dia gak ada lampu Kalau ini dia lampu senjanya dinyalain dia ikut nyala Nah Cakep ya Oke Jadi mungkin sekian dulu Om video singkat dari saya Tentang mobil Dio yang di upgrade bagian interiornya Di spesialistir spek rare item Dengan audio steering switch control yang build up Sekian dari saya Om Terima kasih Jangan lupa subscribe Ada tulisan subscribe di bawah video saya Om tekan subscribe Like share dan komen Bilang ke teman-teman Kalau mobil Dio semuanya bisa kita upgrade Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh